Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan kali ini kita akan memberikan cara mengganti isi cutter atau mata pisau cutter ya jadi buat yang kalian belum bisa melakukannya silahkan tonton video ini karena videonya cuma 2 menit teman-teman nah disini karena sudah tua dan pendek kita mau ganti dengan yang baru dan juga tumpul ya sudah jadi cara yang pertama kalian geser saja bagian belakangnya ini ya kalian geser kemudian ini kalian geser juga ke belakang nah gini teman-teman sebelumnya jangan lupa like comment dan subscribe ini kita buang ya ini sorry teman-teman agak sedikit buram kameranya ini kita gunakan yang baru teman-teman kita gunakan yang baru isinya kalau beli ini isi cutter ini ada orang jual di toko ATK ya kalau tidak salah tidak mahal pokoknya cuma ribuan aja harganya ini tinggal kita masukkan teman-teman hati-hati saat masukannya ya karena ini licin dan juga tajam nah gini kalau sudah ini kita kotak kita kentuk nah baru kita tutup bagian tutupnya yang kuning ini pokoknya hampir semua cutter seperti ini kalau ada cutter yang pakai baut itu kalian tinggal putar bautnya saja pokoknya penerapan penggantiannya isi cutternya kurang lebih seperti ini saja ini siap digunakan teman-teman mantap sekali nah itu saja teman-teman semoga bermanfaat walaupun simpel tapi banyak yang belum tahu lagi cara isinya ya oke terima kasih sudah menonton terima kasih sudah subscribe channel ini silahkan komen di kolom komentar hati-hati ya saat menggantinya utamakan keselamatan bukan kecepatan saya pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya